Perjalanan dari Sumatera, Pulau Jawa sampai Maluku lewat jalur darat dan laut Hari ini kita mau naik bis perjalanan dari kosan menuju KM12 Angkatnya lewat jalan pintas yang ganggang sepupit begini Kita ada di jalan Soekarno-Hatang Kita bersama Ayuk Leni Siapa sister? Siapa sister? Aku bisa beli tiketnya sama bapak ini guys Terus itu disitu ya lokasinya Hai hari ini kita mau pulang naik bis sama Yana Jadi di dalam bis kayak gini teman-teman Suasana yang kita lihat Suasana dalam bis kuornak-kornak cute sama aku Kita udah mulai jalan setengah 10 pagi Dan mau menuju ke Jakarta Nah ini pertama kalinya pengalaman aku nyebrang Pakai bis yang seduain nancel-lancar ya Ada bimbing yang lu abis ngelukin Ada colokan gitu Senya kayak gini Tempat duduknya kayak gini Ini AC Dia happy banget Bisa pake selimut kalo di bis ya Karena dikasih selimut masing-masing tempat duduk Kasih cemilan guys Sekarang lewatin jembatan musih 2 Nah kita sekarang memasuki tol Banyak sawah-sawah di kiri kanan Kita memasuki gerbang tol Palembang Yang paling khas dari Sumatera itu banyak pohon kelapa sawit Terus banyak pohon karet Pokoknya disini banyak pohon kiri kanan guys ya Sekarang kita diingat gerbang tol kerambutan guys Sekarang kita udah di Jalan Intas Palinrad KM32 Lewatin kampus guys Dadah Ini kita lagi di Kabupaten Oga Di Ilir Di Pralaya Sister sudah tidur guys Dan kayaknya memaku di goda tidur Sekarang kita udah sampe di Payu Agung Kita sekarang melewatin Ogan Koma Ring Ilir Di liat lagi Bupati Oki Di sini tuh rumah-rumah orang tuh kayak nasi rumah kanan gitu Rumah daerah Karena tabel sekiri dan kanannya Nah kan Nah kalo sekarang kita udah sampe di kecematan Lampung Sampai dimana sister Lampung Di Lampung Sekarang mau berhenti makan Kita udah dateng kupon makan gitu Tempat datang di rumah makan Prambanan Nah sekarang kita lagi di rumah makan Prambanan Di Lampung Tengah Mau makan dulu Kayak gini musholahnya Ada tempat sholat Tempat makan Ada toilet Ada suasana rumah makannya Seperti ini teman-teman Banyak pilihan menu Jadi Kita dapet kupon kayak gini Kita bisa milih menunya Ini menunya Banyak pilihannya Selamat makan Jadi kalo pake kupon tadi Lebih murah Tapi kalo kita banyak laungnya Kita bayar tambah Guys Saatnya kita melanjutkan perjalanan Rumah makan Prambanan Dadah Sister kita mau kemana Sister Oke Kita di Lampung Dan ke Gerbang Tol Hai Sekarang udah jam setengah 6 sore Kita udah di Nol Dan bentar lagi Mau nyebrang Di Pelabuhan Bapak Guni Lampung Ketik banget Insyaallah Nah ini Saatnya kita mau nyebrang Nah kita sekarang udah di dalam kapal Kita lagi keliling kapal motor Penumpang batu mandi Kita sekarang udah keluar dari pelabuhan Bakahuni Jam 7 malam Nanti bakalan menuju ke pelabuhan merah Perjalanannya karena kita pake kapal yang eksekutif Jadi kurang lebih satu setengah jam aja Jadi ini toilet perempuan Yang ada di kapal Alhamdulillah Akhirnya tiba Nah itu keliatan tulisan Cilegon Guys Kita saatnya kembali ke bis Sekarang udah sampai dimana Sampai di pelabuhan merah Terus keliatan Cilegon ya guys Cantik banget ya Sekarang kita jam 3 pagi udah sampai di Brebes Dan mau makan yang kedua Di rumah makan Kedung Roso Sunrise muncul Sekarang jam 6 pagi Kita udah ada di Semarang Kita dari Semarang masuk tol lagi ya guys Tol banyak manik Ini udah jam 8 pagi Kita udah di Magelang Bisa lagi nyampe Aku udah pake make up lagi guys Good morning Sama dateng di kawasan Borobudur Jam 9 pagi kita udah tiba di Jogja guys Alhamdulillah Sekarang kita udah di Jogja Alhamdulillah jam 10 pas kita udah nyampe Di Terminal Giwangan Akhirnya kita dijemput Liat Hati-hati Terima kasih Terima kasih Kita mau berangkat Dari Jalur 5 guys Ini penyebrangan kereta guys Aku mau beli bakpia dulu Jadi dari atas itu Turun eskalator Kalau keluar eskalator tadi Kita bakalan ngeliat banyak banget jualan Tinggal dipilih aja ya Buat oleh-oleh Ini murah banget Kita lagi di kereta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sister dimana ini Enak banget ada cowokan Hai guys Lagi dimana guys Kelihatan kan gunung merapinya guys Kita tiba di stasiun Klaten Jadi gak terlalu Ramai Kayak yang di Jogja Ya teman-teman Disini agak sepi dikit Kurang lebih udah 1 jam Sekarang kita tiba di stasiun Stasiun Solo Balapan Ini suasana dalam keretanya Ini kelas bisnis ya teman-teman Dan kayak ginilah Stasiun Solo Balapan Lebih banyak variasi sedikit Dibanding Klaten Ya guys Karena ada lampu-lampunya Banyak banget Kok jadi menduk banget Gak ngomong jawanya Sekarang lah Stasiun Solo Balapan Bisnisnya bagus Kita sampai di stasiun Seragen Ya guys Masa di Jawa Tengah Oh bekal dari rumah Pagi beli di pasar piungan guys Kalau sekarang itu udah di Madiun guys Sudah di Jawa Timur aja 2 jam lagi bakalan sampai di Surabaya Sekarang udah sampai di Nganjuk guys Dari Jawa Timur Ini udah jam 3 sore Dan kita udah sampai di stasiun Kertasono Dia tidur dari kereta jalan Sekarang Kita udah di stasiun Jombang guys Nah sekarang kita udah mampir Tiba di stasiun Mojokerto Udah setengah 4 sore guys Nanti kita lihat ya stasiunnya kayak gimana Ini udah sore hari Dan bentar lagi kita bakalan tiba di Surabaya Sekarang jam jam setengah Sekarang kita udah di Sidoarjo Akhirnya tiba juga di Surabaya Jam 4 sore guys Sesuai jadwal Akhirnya tiba juga di Surabaya Kita pakai porter Karena barangnya terlalu banyak guys Aku Grab sama gue aja Aku udah kerjasama di stasiun kereta Jadi langsung bisa pesen dalam stasiun Jangan kurang lebih Tidak pesen Jangan kurang lebih Abis antri makan pagi Jauh banget Karena panjang banget antriannya ternyata Ada nasi Ada ayam Ada sosis sambal Dan kerupuk Terus dikasih kayak Minuman juga Suat zuhur guys Nah ini aku abis antri makanan Ini untuk makan siang kita dapet Kayak kerupuk Minuman Terus Tenggo Cemilan Kalau untuk menunya Ada ikan Ada sosis Sayur Dan nasi Jadi udah Enak banget ya Ini lauk makan malamnya Guys Jadi di hari pertama Terus kita dikasih Susu Dan air Dia udah mandi sore Dia pake baju apa Ini udah jam 4 Kita udah tiba di pelabuhan Angin mamiri Makassar Berangkat lagi jam 7 pagi Ini suasana Masih mau subuh Di kapal Di kapal Nggak puluh Tuh kan Kita udah Transit 2 jam Di Makassar Dan akan berangkat Jam 7 pagi Jadi ini beli di kapal Jangan takut kelaparan ya Karena banyak jualan Tiap saat Sama kalinya Ncoba bioskop di kapal Guys Jadi tadi kita berangkat Dari Makassar jam 7 pagi Nah ini sekarang Jam 9 malam udah tiba Di Bau-bau Jadi kurang lebih perjalanannya Sekitar 14 jaman Jadi kalo di Makassar Pelabuhan yang ingin mamiri Kalo di bawa-bawa Pelabuhan Murhum Yang paling penting Naik kapal adalah Jangan lupa bawa colokan Karena kayak gitu Kan bingung Mau cas gimana Jadi kita tuh Lajib Kalo kita di kelas ekonomi Adalah colokan Dan kipas angin Sekarang Kita lagi turun Di Bau-bau Ini tuh Rabuhan Murhum Ini kapal yang kita Tumpangin Kapal Ngapulo Nah disini Banyak jualan Ikan bakar Suami Makanan Maluku Makanan timur lah Jadi Bau-bau itu Flat motor Mobilnya DT ya guys Aku baru tau Sabu-sabu Sabu-sabu Lain colo-colo Lain Panas kekanan Itu apa? Sabu tungku Kayaknya Ini dari jatuh Jadi sudah habis beli makanan Saatnya kita kembali Ke kapal Terpantau Tadi kita beli cumi Juga guys Menuh hari ketiga pagi Telur rebus Jadi kalau bangun Mandi Makan Antri makan Tidur Antrian makan Panjang kali guys Pisang goreng 10.400 Aku tadi ambil air panas Di sedain air panas juga ya guys Jadi sekarang Kita udah diperjalan menuju Ambon Dan lagu Ambon Udah diputerin dimana-mana guys Oh iya Aku di kapal Mandinya sehari sekali aja ya Soalnya Sering antri Kondokan ku juga mandi Sehari satu kali Lupa ngemil Ngemil Hai Kita udah di pertengahan perjalanan Bau-bau Ambon Ya Kita udah tiba di Ambon Persiapan buat turun guys Ini rame banget Yang turun di Ambon Banyak banget Dadah adek Dadah Dadah